Pola pengasuhan antar generasi memang ada perbedaan ya bunda? Diperlukan pemahaman serta penyesuaian untuk dapat mengatasi perbedaan yang ada. Hal tersebut juga dialami oleh presenter kenamaan Indonesia, Ivi Batuta. Saat anaknya gemar bermain game online, Ivi awalnya merasa hal tersebut sangat membuang waktu. Namun akhirnya ia melihat ada manfaat dari hal tersebut. Beda generasi ini bahaya banget dan lebih berbahaya lagi adalah ketika kita tidak coba memahami apa perbedaan dari generasi tiap ke generasi lainnya. Contohnya adalah kayak anakku main game online. Jujur aku tuh kayak ngerasa main game online tuh adalah sesuatu yang wasting time, ngerasa yang gak ada manfaatnya gitu. Padahal sebenarnya sekarang ini game online itu ada juga loh orang-orang yang bisa kemudian mengambil keuntungan dari situ. Misalnya e-sport gitu. Jadi kan ternyata ada juga cabang olahraga baru yaitu e-sport yang sebetulnya ya berolahraga juga gitu. Katanya mengasah kemampuan motorik halusnya gitu kan. Jadi ternyata memang berbeda ya. Di kita kan namanya main game itu gila kamu main game cuma main doang gitu. Padahal mungkin bisa diseriusin. Mungkin bisa jadi dia berbisnis misalnya kayak games building. Ya mereka bikin programming gamesnya apa segala macem. Karena aku juga baru tau ada anak-anaknya temen aku yang sekarang ini tuh punya pathway pendidikan yang terkait dengan games online gitu loh. Jadi mereka tuh kayak udah mikirin nanti mau kerja di perusahaan game terus udah dipikirin mereka mau jadi e-sport professional gitu loh. Terus udah gitu udah dipikirin juga misalnya dia mau punya aplikasi yang punya game apalah pokoknya dijadiin bisnis lah. Nah itu tuh di aku tuh masih mikir gila lu main doang gak berguna gitu. Ternyata kan gak seperti gitu gitu itu contohnya. Itu contohnya.